Intro Masih di Kompas Malang, di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara saat kebanyakan pengrajin keramik berlalik menggunakan cara-cara yang lebih modern, seorang pengrajin keramik di kota batu tetap bertahan dengan cara tradisional. Meski demikian, berkat keunikannya inilah, hasil keramik pengrajin di kota wisata ini tembus di pasar internasional. Inilah lokasi pembuatan kerajinan keramik mata hati yang ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Inilah Mughlis Arief pembuat kerajinan keramik. Bahkan ketika keramik hasil pabrikan menyerbu pasar, laki-laki yang juga seorang dosen di UNESA ini tetap memilih memproduksi keramik dengan cara manual. Menurut Mughlis, kebanyakan keramik yang beredar di pasar saat ini adalah keramik buatan pabrik yang dibuat dengan cara dicetak, karena prosesnya lebih cepat dan harganya lebih murah. Dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membuat sebuah keramik, mulai dari pembentukan, lapisan agar tidak mudah pecah, pewarnaan dan juga pembakaran. Karena pembuatannya yang manual, maka bentuk dan corak dari keramik buatan Mughlis akan berbeda dengan satu dan yang lainnya. Namun, hal inilah yang menjadi keunggulan keramik buatannya. Bahkan keramik buatan Mughlis ini sudah dijual hingga ke luar negeri selain kota-kota besar di Indonesia. Keramik saya itu total handmade ya mas ya, jadi semua buatan tangan. Jadi saya tidak menggunakan mesin, mulai dari, sebenarnya mulai pengolahan bahan sih, tapi sekarang ada dipermudah dengan UPT, tapi sebenarnya dari pengolahan bahan adalah dulu dari mengolah bahan dari Malang Selatan, saya mengambil dari Malang Selatan, terus putarannya itu juga masih pakai manual yang dari medek gitu ya. Terus semuanya ini masih memperlihatkan tangan semua, ini keunikan yang pertama. Yang keunikan kedua ya, saya memadukan itu antara yang tradisional dengan yang modern ide-idenya. Harga untuk satu buah keramik ini berkisar antara 30 ribu hingga ratusan ribu rupiah. Bahkan keramik buatan Mughlis ada yang terjual hingga jutaan rupiah. Selain itu, Mughlis juga membuka rumahnya bagi siapa saja yang ingin belajar membuat keramik tanpa dipungut biaya. Hal ini dimaksudkan agar ada regenerasi pekerajin keramik, khususnya bagi generasi muda. Selain keramik, ada juga kerajinan yang unik di kota Malang. Ada kerajinan lilin ukir yang cantik dan unik. Bentuknya pun beraneka ragam serta memiliki gradasi warna yang indah. Selain digunakan sebagai pencahayaan, lilin ini juga menarik untuk menjadi aksesoris yang dipajang di rumah Anda. Di sebuah rumah di Jalan Danau Beratan Timur, Sawajajar, Kota Malang, Jawa Timur, lilin-lilin cantik ini diproduksi. Untuk membuat lilin ukir ini dibutuhkan parafin yang sudah dicairkan dan dicetak ke dalam cetakan berbentuk bintang. Kemudian lilin padat yang masih polos ini lalu dicelupkan ke dalam cairan lilin beraneka warna sehingga menghasilkan gradasi warna. Saat kondisi lilin masih panas, lilin kemudian diukir menggunakan pisau kecil. Semua proses pengerjaan lilin ini dibuat dengan sangat hati-hati, karena jika terjadi kesalahan, maka lilin akan rusak. Menurut pengrajin diputuhkan waktu 5 hingga 10 menit untuk menyelesaikan satu buah lilin ukir. Karena seluruh pengerjaan menggunakan cara manual, maka dalam satu bulan kapasitas produksi hanya 3.000 sampai 3.500 lilin ukir. Ada dari Jogja, dari Semarang, dari Surabaya, Jakarta. Mayoritas mereka pesan yang model apa? Biasanya warna cerah-cerah. Seperti apa? Seperti yang begini misalnya, yang merah, yang cerah-cerah yang dia suka biasanya. Kenapa mereka lebih suka warna yang cerah-cerah? Karena bentuknya yang unik, lilin ukir ini pun terjual hingga ke negeri Kangguru, Australia. Sedangkan untuk pasar dalam negeri, Surabaya, Jakarta, dan Yogyakarta menjadi tujuan penjualan lilin dalam jumlah besar. Kebanyakan pembeli hanya menjadikan lilin ukir ini sebagai hiasan atau suvenir. Dari Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur Usai jadi berikut, ada boneka lucu yang berbahan dasar kaos kaki. Tetap di Kompas Malang, di Kompas TV, independen dan terpercaya. Terima kasih.